Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke bertemu lagi dengan saya santus otrw Oke kali ini kita akan memindahkan bibit hasil sambung sisip kita ke polybag yang baru dan lebih besar nah ini dia untuk ukuran polybag nya ya Nah yang sebesar ini jadi ini besarnya lebih besar daripada polybag yang sudah lama ini ya ini kira-kira nah kira-kira panjangnya sepanjang ini ya sahabatnya nah ini untuk media tanamnya yaitu kita menggunakan tanah biasa dan sekam padi yang sudah kita campur Oke biar lebih bagus kita aduk lagi menggunakan cangkul ingat ini hanya tanah biasa sahabat ya tanpa pupuk dan hanya dengan sekam dan untuk pemupukannya nanti kita beri pupuk sedikit saja ya saat sudah kita isi tanahnya ke polybag dan sebelumnya kita minum dulu agar pekerjaan kita lebih maksimal Oke Nah ini kita buka dulu untuk polybagnya sahabat ya Nah kita isi dulu kira-kira 20% dari panjang polybag ini medianya hanya tanah biasa dengan sekam saja dan untuk sudut-sudutnya kita tekan sahabat ya agar padat ya agar nanti saat kita taruh biar tidak robo Nah ini pupuknya ya kita bisa menggunakan nanti SP atau NPK 16 juga bisa kita beli sedikit saja ya untuk akar itu agar lebih cepat untuk perkembangannya ini untuk pohon duriannya kita sobek untuk tanahnya jangan sampai pecah sahabat ya untuk media tanahnya ini saat kita sebelum kita memindahkan ke polybag yang baru ini sekitar dua hari memang tidak kami siram sahabat ya agar tanah itu lebih keras dan tidak mudah pecah oke langsung kita masukkan saja setelah kira-kira lurus dan pas di tengah baru kita isi tanah yang sudah kita kita campur dengan sekam padi ya Nah ini kita mengisinya sedikit-sedikit saja agar lebih gampang dipadatkan nanti sahabat ya kita ketok-ketoknya ke tanah ya agar gampang padat nanti ya Nah kita menggunakan kayu bisa ya atau bambu nah kita padatkan dengan kita padatkan pinggirnya ya sahabat ya seperti ini caranya ini meskipun padat air pun nanti sirkulasi airnya itu masih bagus sahabat ya soalnya kita menggunakan sekam padi nah ini pohon yang lainnya nah ini untuk pucuknya pucuk dari batang bawah bisa kita buang sahabat ya karena sambungan kita tunasnya sudah tua oke bisa langsung kita isi tanah seperti tadi ya ingat sahabat ini tanah ini hanya campuran menggunakan sekam padi saja tanpa menggunakan pupuk kandang ya atau kohek ayam atau kambing atau apa kita tidak menggunakan sahabat ya takutnya pohon segini itu nanti takutnya untuk akarnya busuk sahabat ya itu pupunya hanya sedikit saja kita menggunakan pupuk kimia takarannya sedikit bisa NPK 16 bisa TSP atau yang lainnya ini akar yang panjang seperti ini ini harus kita buang ya gunanya kita buang agar mudah untuk memasukkan ke polybag yang baru nah ingat sebelum kita memindahkan ke polybag yang baru media tanah ini kita tidak siram selama dua hari gunanya agar media tanahnya itu tidak mudah pecah ya nah seperti ini contohnya ini keras sahabat ya nah nanti setelah kita selesai memindahkan ke polybag yang baru setelah kita isi tanah nah baru habis itu kita siram ingat kita menyiramnya setiap hari ya agar pertumbuhannya lebih maksimal buat sahabat-sahabat yang belum pernah memindahkan bibit durian saya sarankan tidak menggunakan kohek ayam ya apalagi tidak di fermentasi akibatnya nanti sangat fatal ya sahabat ya akar itu mudah cepat busuk nanti ya memang satu minggu dua minggu dia cepat sekali bulan pertama itu pertumbuhannya kalau pakai kohek ayam itu cepat sekali tapi di kemudian hari akan mudah busuk ya untuk perakarannya jika kita menggunakan kohek ayam saya sarankan untuk di fermentasi terlebih dahulu dan takarannya itu pun hanya sedikit saja ya oke untuk memadatkan kita bisa menggunakan kayu atau bambu ya nah ini untuk samping-sampingnya kita isi terus sampai padat ya ini pohon yang lain juga ini akarnya sudah panjang sekali ya soalnya ini batang bawahnya ini memang benar-benar sehat ya sahabat ya jadi meskipun kita potong ini sangat aman nanti di media yang baru dia akan lebih bagus untuk pertumbuhannya nah ini sambungannya yang seperti ini bisa kita tali kita ikatkan di batang bawahnya ya dan untuk batang bawahnya ini tidak harus dipotong langsung pendek ya sahabat ya ini bisa dipanjangkan terlebih dahulu gunanya untuk menali atau mengikat batang sambungannya ya ini polybagnya untuk ukuran polybagnya ini ukuran berapa saya lupa sahabat ya tapi ya bisa dikira-kira sendiri ya untuk ukuran durian yang masih sebesar itu ini saya anjurkan tidak terlalu besar untuk polybagnya ya nanti kalau akarnya udah padat baru bisa dipindah ke polybag yang lebih besar oke kita isi itu oke kita isi sampai 20% setelah itu nah ini kita buka dulu polybag yang lama ya ini hasil dari dua hari tidak kita siram dia itu memang untuk medianya sangat keras sahabat ya ini bisa dilihat ya nah itu akarnya ya akarnya sudah padat sekali itu akarnya benar-benar memang muter sahabat ya memang padat sekali di dalam polybag yang lama itu nah ini kalau kita siram kemarin atau tadi pagi itu pasti pecah ya nah ini untuk akarnya ya nah memang batangnya ini sehat sekali ya sahabat ya dibuktikan dengan perakaran yang bagus sekali oke langsung kita masukkan ke polybagnya yang baru oke kita isi sedikit demi sedikit ya misalnya setengah tahun atau satu tahun dari pemindahan polybag yang lebih besar ini ya sahabat ya pertumbuhannya itu lebih maksimal dan besok itu sudah bisa dipindahkan ke lahan ingat setelah sekitar satu tahun itu udah besar ya batangnya ya nanti ya pertumbuhannya rantingnya daunnya itu udah banyak sekali nanti ya jangan lupa setelah kita pindah ke polybag yang baru untuk kita menyiramnya setiap hari oke kita penuhin ya untuk polybagnya jadi ini ya sahabat untuk lebih jelasnya setelah kita pindah ke media yang baru atau polybag yang baru nah seperti ini harus kita siram ya nah ikuti terus video kami selanjutnya nah itu yang sudah kami pindah sekitar satu minggu yang lalu sahabat ya oke terima kasih akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati